Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam video dengan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video yang dikirimkan kepada saya Lewat Instagram Yaitu TKI Malaysia mendapat vaksin gratis Dari kemarin saya bertanya-tanya Istilahnya vaksin di Malaysia ini Untuk orang Indonesia bayar apa gratis? Dan akhirnya ada subscriber yang mengirim kepada saya linknya Yaitu TKI Malaysia mendapat vaksin gratis di Malaysia guys Dan saya penasaran juga bagaimana istilahnya prosesnya Proses vaksinasi dan lain sebagainya Maka daripada itu saya tertarik sekali untuk menonton video Dari pada channel It's Me Ezder ini Jadi support channel ini dengan like, share, dan tonton video-videonya Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Hai teman youtube Oke Dan video kali ini aku bakalan pergi ke tempat aku mau ambil vaksin Yaitu di MMU Cyberjaya MMU Cyberjaya Dan ini aku lagi on the way turun Oke Ini itu semua yang dijadwalkan akan pergi mengambil vaksin di MMU Cyberjaya Oh dosis pertama ya Jadi kami satu hostel itu yang berjadwalkan pada tanggal 17 bulan 7 2021 Akan menaiki bus Dan kami disuruh beratur seperti ini Oke Oke bisa kita lihat disini guys Budaya istilahnya tertib dan rapi ketika mengantri Oke ini merupakan apa ya pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa tertib ya Sekali gerak juga pergi ke MMU Cyberjaya itu teman-teman Alright Dan kami diarahkan untuk menunggu bus disini Oke Si samping-samping itu Oke coba kita baca sedikit disini guys Yaitu berikut adalah saranan persiapan yang dibuat sebelum pergi ke pusat pemberian vaksin Kami aksini, 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 askini Oke Kem, kemas, kemas kini Yang pertama kemas kini maklumat pemberian dalam aplikasi Mas Sejahtera Oke Baca dan fahami Borang, persetujuan, persuntikan, vaksin COVID-19 Oke Dalam aplikasi Mas Sejahtera Semua ada di dalam satu aplikasi yaitu Mas Sejahtera guys Ini memudahkan masyarakat Malaysia Untuk apa namanya Mendapatkan vaksin seperti itu Jadi kayaknya dengan My Sejahtera ini bagus banget ya Jadi setiap masyarakat atau setiap rakyat itu Tinggal ngeklik My Sejahtera Langsung daftar vaksin seperti itu Iya oke 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 Kalau disini itu ada aplikasinya guys Cuman belum maksimal banget ya Dan seperti yang saya tahu Kemarin saya sudah pernah download dan masih error-error saja Entah apa yang terjadi saya kurang paham Tapi kalau untuk vaksin disini itu memang ada tempat khusus Seperti itu Jadi semuanya di Solo nanti ada di BTC gitu kan Beteng Trade Center Nanti kita daftar disitu Ada memang pedugas-pedugasnya Dan memang di beberapa tempat yang sudah dibuka secara umum Seperti itu Jadi masyarakat itu bisa langsung datang Nah datang untuk membawa berkas-berkasnya Habis itu langsung divaksin Seperti itu guys Dan itu sama ada dua dos ya Jadi dos pertama dan juga dos kedua Seperti itu guys Pakai-pakaian yang sesuai untuk mendapatkan suntikan di lengan Pakaian berlengan pendek atau berlengan longgar Yang boleh dilipat sehingga pangkal lengan Oke langsung lanjut Dipastikan untuk memakai face mask Dan membawa sanitizer Pen IC atau tanda pengenal Dan pastikan sudah sarapan ya teman-teman Sebelum pergi mengambil vaksin Iya betul Dan ini aku sudah ada di bus Jadi kami ini bakalan berangkat Sekali pergi ke NMJ Cyberjaya Pastikan saat pergi ke teman-teman Jadi disini di busnya juga Satu orang satu ya Selalu memakai masker atau face mask Jangan diturunin ke dagu atau bagaimanapun Dan pastikan juga memakai hand sanitizer ya teman-teman Kita lihat disini tadi saya kira satu-satu Tapi eh bener gak sih Ini satu Dan ini kami sudah sampai Saya kira itu satu kursi satu Ternyata dua guys tempatnya Oke Ini kami ramai banget guys Karena satu hostel Dan dipastikan untuk tidak bersalaman Atau bergandengan tangan saat di tempat ramai Ataupun di tempat umum seperti ini teman-teman Dan ini kami bakalan naik disana Ini biasanya serumah-serumah Apa sekamar-sekamar Disini itu ada petugas seperti polisi, tentara Dan juga aku lihat kayak ada perawat gitu ya Iya pasti Kalau gak ada perawat vaksinnya gimana dong Jadi biasanya itu ketika vaksin di Indonesia juga guys Itu pasti dijaga ketat oleh polisi, tentara Dan juga para dokter dan perawatnya Kalau gak ada dokter dan perawat yang mau nyuntik siapa Dan ayo kita pergi pengambilan vaksin teman-teman Oke Nah ini itu di MMU Cyber Jaya Disini kami bakalan disuruh beratur kayak gini Oke Banyak banget yang pergi hantar vaksin Wow ini disini ya posisinya ini di tenda-tenda ini ya Tapi pastikan kita itu melakukan penjarakan sosial Betul 1 meter Ini itu orang lokal juga ada banyak ya teman-teman Enggak juga kami Oke Memang yang dijadwalkan tanggal 17 bulan 7 2021 ini sangat banyak Dan disini kami disuruh beratur Dan mengisi borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 Oh borang itu formulir ya guys Kalau disini borang Borang Saya gak paham juga sih borangnya apa artinya Tapi kalau saya lihat itu kayak formulir aja sih Di Dewantur Cancelor atau MMU Cyber Jaya Oke Dan setelah kami isi data tersebut Kami disuruh naik ke lantai 2 Disuruh beratur atau menunggu disini Nanti akan dialihkan ke stesen 2 Atau di stesen pendaftaran Ini tempat ngantrinya berarti ya Disini itu disuruh cek Dalam ruangan guys Dan ini aku sudah sampai di stesen pendaftaran Ush sudah 2000 aja Disini itu tempat orang yang akan dipanggil nomornya Atau ada nomor yang di depan itu Sesuai dengan nomor urutan kita sendiri Nanti akan ditampilkan nomor kita Dan kita bakalan maju ke depan Oke Dan pastikan membawa IC atau tanda pengenal kita KTP gitu kan Jadi aku ini nomor urut 2134 Setelah stesen 2 Kita akan lanjut ke stesen 3 Yaitu konsultasi dan keizinan Disini kita akan ditanyakan Kita ada sakit luar atau mengandung Atau sedang menyusui Betul-betul Lalu beralih ke stesen 4 Yaitu pengambilan vaksin Disini aku debar banget Karena aku takut jarum suntik loh teman-teman Asik Nanti setelah disuntik Kita akan disuruh imbas barcode Setelah kita mengambil vaksin tersebut Jadi aku disini ambil vaksin Pfizer Oh oke Setelah ambil vaksin Kita akan dialihkan lagi Ini kalau saya tahu itu ya Dari teman-teman yang pakai ini Itu apa namanya ya Kayak ini Efek sampingnya itu Agak lebih parah daripada Apa namanya Daripada Sinovac Ataupun AstraZeneca Jadi Pfizer itu kayak Lebih ke orang-orang luar sana sih Sebenarnya Dan Ke stesen terakhir Yaitu pemerhatian Sempat menggigil Disini kita akan diberitahu Kapan akan mengambil DOS Tapi habis itu Super banget Atau dos selanjutnya Atau dos terakhir Oke Dan sudah selesai teman-teman Oh sudah selesai Ini itu lokasi tempat Aku mengambil vaksin Sangat besar sekali ya Dan walaupun aku sudah siap Ambil vaksin Masih banyak orang yang Berdatangan untuk Mengambil vaksin Sesuai dengan jadwal Mereka ya teman-teman Ya semuanya pasti di jadwal Di Indonesia juga Untuk pengambilan vaksin sendiri Itu di jadwal juga ya guys Jadi saya itu biasanya Di surat undangannya itu Ada Yaitu jam 8 Nanti kita sampai sana Harus jam 8 Seperti itu Nah ada juga istilahnya Ditulis jam 9 Jam 10 Agar supaya apa Tidak langsung bludak Seperti itu Itu cara mengatasi Agar Kerumunannya itu Tidak banyak sekali Dan memang Disini juga sama Ya istilahnya Di dalam ruangan Seperti itu Ada juga Kalau untuk menunggunya Yaitu di luar Tapi Harus sesuai protokol kesehatan Yaitu Social distancing Kursi-kursinya juga Sama seperti itu Ya Saya kira sama Antara Indonesia Dan Malaysia Pasal istilahnya Protokol kesehatannya Sama aja ya Seluruh dunia Kayaknya Ya seperti itu Oke teman-teman Oke Dos sudah siap Dos kedua Kita Tarik berapa 7 7 bulan 8 Oh sekarang ya Sekarang ini tanggal 7 bulan 8 Oke Berarti ya kak nih Sekarang Dia tengah pergi Vaksin Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Oke See you Di dos kedua See you Hai teman youtube Jadi ini aku baru bangun pagi Aku mau Kasih tau ke kalian Kesan atau efek Ini Tapi beda-beda ya Setiap orang guys Jadi ini Efek yang aku rasakan Setelah aku ambil Vaksin itu Semalam Aku rasa ngantuk Mening Atau Macam Sakit kepala gitu Betul Lalu Aku rasa Lapar ya Tapi kalau lapar Optional ya Memang Semua orang Memang Pastinya Ada rasa lapar Dan sekarang ini Yang aku rasakan Aku tiada demam Tiada sakit kepala Oh bagus berarti ya Ini Tangan kiri Susah digerakkan Iya pastilah Aku juga kayak gitu Sakit di bekas suntikan juga Betul Gak mengganggu Iya sih Gak mengganggu Cuman kayak A gitu Dan ada juga teman aku Yang merasakan demam Panasin Kayak gitu Itu tergantung Imun tubuh kita Betul Sekali Ya kalau aku mungkin Yang aku rasakan Sakit di bagian suntikan Dan tangan itu Agak sedikit Kebas Tapi kalau demam Atau kepala Sekarang aku Tidak merasakannya lagi Oke bagus Oke untuk Yang penonton video ini TKI Malaysia Ataupun yang ada di Malaysia Ataupun juga yang ada di Indonesia Jangan takut vaksin Dan jangan ambil vaksin Kalau kamu itu Ada sakit dalam Betul Ini saja yang aku boleh share ke kalian Terima kasih See you next video Alright guys Setelah menonton video ini Dan ya kita tahu semua Bahwasannya TKI Malaysia mendapat vaksin itu Gratis Daripada Negara Malaysia Sendiri guys Dan So ini keren banget Menurut saya Bahwasannya Istilahnya Pengacaran bagi kita Agar supaya kita itu Tidak takut untuk vaksin ini Previsor aja Dia merasakan hal seperti itu Tapi temannya Merasakan hal yang beda Tapi memang Setiap orang itu Beda-beda imunnya Jadi Ya pokoknya Jaga kesehatan lah Buat teman-teman sekalian Jangan sampai sakit Ya kan Istilahnya Kalau gak enak badan sedikit Istirahat guys Jangan di vaksin terus Apabila gak enak badan Langsung minum obat Habis itu Tidur Ya kan Tidur Obatnya cuma tidur Istirahat seperti itu Jadi jangan pernah Memvaksin badan kita Apabila badan kita Tidak enak Istilahnya Kurang Ya Kayak lemas dan lain sebagainya Kita harus segera Istirahat Jangan dipaksakan Untuk beraktifitas Oke 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 guys Mungkin itu saja video kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Yang selesai ya guys Terima kasih Buat It's me Esther Yang sharing kepada kita Tentang istilahnya Vaksin yang ada di Malaysia guys Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Saya meminuji diri Apabila ada salah kata Mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini